Intro Kita balik seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Kepolisian Daerah Jawa Barat membenarkan telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Jagak, Supang Dari kelima tersangka, 2 diantaranya ditahan yakni tersangka berinisial MR dan Yeha Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Kepala Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol Dajabar Kombes Pol Surawan setelah 3 bulan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sejumlah saksi Analisa bukti-bukti digital penyidik akhirnya menetapkan satu tersangka terlebih dahulu yakni MR MR sendiri 2 pekan sebelumnya mengakui perbuatan dan mengetahui pembunuhan tersebut Namun penyidik memastikan kembali dengan bukti-bukti yang ada dari pengakuan tersangka MR Penyidik kemudian menetapkan kembali 4 orang tersangka yakni Yeha, M, A, dan AB Dari kelima tersebut polisi menahan 2 orang tersangka yakni MR dan Yeha Sementara 3 tersangka lainnya tidak ditahan Yeha ditahan selain adanya pengakuan dari tersangka MR serta adanya bercak darah korban di baju tersangka Yeha yang merupakan ayah dan suami korban Surawan juga menambahkan MR sendiri bukan pelaku atau eksekutor pembunuhan Dirinya hanya mengetahui dan berada di lokasi kejadian diduga pelaku atau eksekutor yakni tersangka Yeha Dimana saat itu dari pengakuan MR dirinya berada di lokasi dan diminta oleh tersangka Yeha untuk mencari golok MR berada di dalam garasi namun berserang lama dirinya mendengar suara jeritan korban Amel dan MR masuk ke dalam dan melihat pelaku melakukan pembunuhan kepada kedua korban MR sendiri saat ini mengajukan sebagai justice kolaborator Jadi untuk kasus pembunuhan sendiri seperti yang karenakan sudah sering tanyakan pada saya bahwasannya semenjak 3 bulan terakhir ini kita melakukan meriksa secara intensif terhadap para saksi kemudian kita melakukan analisa bukti-bukti digital baik itu CCTV maupun telepon celular Nah kita sering melakukan meriksa terhadap para saksi maupun orang-orang yang curigai Nah dua minggu lalu MR yang kemarin datang ke polda mengaku dia sudah mengakui perubahannya Namun kami masih ragu kemudian kemarin dia sudah meyakinkan diri untuk mengajukan diri sebagai JC Meski ditahan di Mapolda Jabar penahanan kedua tersangka dipisahkan Sementara itu kepolisian masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengetahui dan peran masing-masing tersangka